Halo guys, melanjutkan spoiler Ragnar Immortal episode 22 Perlu diketahui bahwa ini adalah versi novelnya yang diringkas Dan pasti akan ada perbedaan yang cukup besar nanti Dan lebih seru dong huwanya Bagi Super VIP akan nonton lebih awal yaitu hari Minggu Dan untuk total episode Ragnar Immortal Season pertama Berjumlah 24 episode Baiklah, mari kita langsung ke alur ceritanya Sebelumnya, setelah Wang Ling membunuh dua tetua sakte pertarungan jahat Saat pertama kali mencapai tingkat formasi inti Tetua yang lain langsung ketakutan melarikan diri Kemudian, Wang Ling mengajak Lim Wan membantai para kultifator sakte pertarungan jahat Dalam pemburuan ini, Wang Ling pertama membunuh Kun San Dengan melesatkan sebuah pedang ke arah dadanya Wang Ling mengambil inti emas dan tubuh jiwanya Diikat di belakang bersama yang lain di tendon naga emas Sekarang hanya tinggal Kian Kun Kian Kun sekarang lari dalam ketakutan menuju pavilion Gunung Wuding Untuk bersembunyi dari Wang Ling Dia berharap mendapatkan perlindungan Namun setelah Wang Ling dan Ling Wan sampai di pavilion Gunung Wuding Dua penjaga di tahap formasi inti Munan dan Mumbai malah diam dan memberi hormat kepada Wang Ling Itu terutama mereka takut saat melihat Wang Ling membawa tubuh jiwa di belakangnya Kemudian, Wang Ling memasuki pavilion Wuding dan menemukan keberadaan Kian Kun Agar Wang Ling tidak membunuhnya Dia memberikan tawaran sebagai kepala tetua Dan mengancam Wang Ling dengan token 10.000 iblis 100 hari Dimana jika Kian Kun dimuduh Wang Ling harus membunuh 100 kultifator di tingkat formasi inti dalam waktu 100 hari Di bawah ancaman ini Wang Ling tanpa basa-basi langsung membunuhnya dengan kesadaran ilahinya Akibatnya token tersebut aktif dan perintah pembantaian aktif Memunculkan kata merah hukum di atas Wang Ling Kemudian, Wang Ling bertanya pada Munan dan Mumbai Apakah di markas sakte pertarungan jahat memiliki kultifator di tingkat jiwa yang baru lahir Dan bagaimana tingkat kultifasi pemimpinnya Mereka menjawab tidak ada Dan level ketua sakte berada di ranah formasi inti tingkat akhir Satu langkah lagi menuju jiwa baru lahir Setelah itu, Wang Ling menyuruh Munan dan Mumbai menuntun menuju markas sakte pertarungan jahat Penampilan Wang Ling di atas cakrawala begitu mencolok Dan yang membuat orang tidak habis pikir Itu terutama kata menghukum di atas kepala Wang Ling Diikuti 10 mayat spiritual di belakang Tetapi mereka juga mengeluarkan transmisi suara Yang dimana berita dengan cepat menyebar Mengenai eskusi 10.000 iblis 100 hari Telah muncul kembali di laut setan Godaan besar segera menyelimuti banyak kultifator di mana-mana Dan bergerak untuk memburu Wang Ling Sekarang Wang Ling dikenal sebagai sang pembawa malapetaka Asura Di sebuah pavilion beberapa kultifator di tingkat formasi inti berkumpul Dipimpin oleh Pak Tua Nandau Mereka sedang membahas tentang Wang Ling Dan setuju untuk bekerja sama Ada beberapa yang tidak setuju Lalu mereka pergi untuk memburu Wang Ling Saat ini Wang Ling terbang Pandangannya sedingin es tertuju pada benua Zhao Dan berkata dalam hati Teng Hu Yuan Hari ini aku telah mencapai tahap formasi inti Kau sebaiknya tidak mati lebih awal Saat aku mencapai tahap jiwa yang baru lahir Aku akan kembali ke Zhao Dan mengubur setiap anggota keluarga Teng bersamamu Saat ini Munan berdoa berharap ada orang yang datang untuk membunuh Wang Ling Benar saja tak lama kemudian Suara ang kultifator berbadan besar Dan berkumis tipis di ranah formasi inti tingkat menengah Muncul dengan sikap sombong dan angkuh berteriak Dia bernama Sang Guan Mo Dan berkata pada Wang Ling yang berada di ranah formasi inti tahap awal Untuk jangan melawan Dan bukan tandingannya Katanya Melihat sikapnya ini Lin Wan hanya tersenyum Dan Munan menjadi senang Berfikir akan mengalahkan Wang Ling Sementara Wang Ling mengerutkan keningnya Berkata Kau sedang mencari kematian Sang Guan Mo marah mendengarnya dan melontarkan kata-kata provokatif Tapi belum selesai berbicara Wang Ling mengucapkan kata mati Di saat serangan kesadaran ilahi Wang Ling menyerang Tiba-tiba sebuah lempengan giyok keluar dari tubuh Sang Guan Mo Dan memblokir serangannya Akibatnya lempengan giyok terberlah dua Wang Ling sangat terkejut melihat lempengan giyok itu memblokir serangannya Dan mengambilnya Menganalisis dan terkejut Lalu memasukkannya ke dalam kantongnya Sedangkan Sang Guan Mo ketakutan Karena Wang Ling menguasai mantra kematian Dia juga tidak menyangka jimat yang diberikan oleh gurunya Yang dapat memblokir serangan penuh kultifator di tingkat jiwa yang baru lahir Terbelah dua Setelah itu dia segera memohon ampun pada Wang Ling dan berkata Senior Junior bersedia menjadi muridmu Dan mendengarkan setiap perintah guru Terimalah aku sebagai muridmu Dia memandang Ling Muan dan berkata Kamu pasti istrinya Tolong minta dia untuk menerimaku sebagai muridnya Ling Muan tersimpuh dan menatap Wang Ling Namun setelah melihat ekspresinya yang dingin Dia menghela nafas dan menundukkan kepalanya dalam diam Dalam ketakutan gelisah dan khawatir Sang Guan Mo Demi keselamatan nyawanya dan tidak mempunyai pilihan lain Dia mengeluarkan darah esensi jiwanya dan diberikannya pada Wang Ling Akibatnya dia selamat Tapi harus menanggung kerusakan pada fondasi kultifasinya setelah memberikan esensi darah jiwa Dilihat dari progres animasinya atau video previewnya Pihak resminya sepertinya menambahkan kesulitan bagi Wang Ling Atau menambahkan plot Tidak akan semudah di deskripsi novelnya guys Setelah itu Wang Ling dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya Untuk membantai sakte pertarungan jahat Dalam perjalanan Lin Wan merasa kecewa karena hanya dianggap tungku pil olehnya Melihat ekspresinya Wang Ling berkata Jangan khawatir setelah aku menyelesaikan masalah ini Aku akan mengembalikanmu ke aliansi negara api Mendengarnya Lin Wan menjadi lebih sedih lagi Di tengah perjalanan Wang Ling dihadang oleh 100 kultifator di tingkat pendirian yayasan Wang Ling segera berkata pada wawahannya untuk membunuh yang menghalangi jalannya Sangguanmu segera bertindak dan 100 kultifator di tingkat pendirian yayasan Tidak ada yang berani bertindak Terlebih lagi mereka hanya ingin melihat Wang Ling saja Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya Sepanjang perjalanan banyak kultifator mengikuti di belakang menjadi semakin banyak Hingga tak terhitung jumlahnya Terutama di belakang mereka ada 5 kultifator di tingkat formasi inti Mereka menunggu kesempatan dan mengamati kekuatan Wang Ling Lin Wan dan tiga lainnya sudah merasakan ketakutan yang kuat Sementara Wang Ling tetap tenang, relax Wang Ling berkata Siapapun yang masih disini setelah tiga tarikan nafas akan mati Mendengar perkatanya Banyak kultifator masih tidak bergeming dan percaya diri dengan jumlah mereka Wang Ling membuka matanya diikuti sebuah pedang terbang tristal Dia mengaktifkan kesadaran ilahinya dan melibas habis para kultifator tersebut dengan sekali serangan hingga tubuh mereka berjatuhan dari atas cakra wala Di saat itu juga tendon naga menusuk para mayat dan mengikat tubuh jiwa mereka di belakang Wang Ling Sekarang ada sekitar seribu tubuh spiritual di belakang Wang Ling guys Sementara kultifator yang masih hidup dengan sekuat tenaga melarikan diri Kata menghukum di atas Wang Ling menjadi lebih besar dan memerah Kemudian Wang Ling dan bawahannya memburu dan membantai para kultifator yang melarikan diri Wang Ling juga mengeluarkan iblis suligau dan menyuruhnya untuk memakan sepuasnya jiwa kultifator yang melarikan diri Kemudian lima kultifator di tingkat formasi inti yang dipimpin oleh Pak Tuanan Dao bertindak Mereka segera membentuk formasi yang dimana kekuatan empat kultifator disalurkan ke Nandao hingga kekuatannya meningkat pesat Setelah itu dia melancarkan serangan terkuatnya pada Wang Ling Sembari berkata kalau dialah yang terkuat di bawah level jiwa yang baru lahir Tapi dengan sekali tatapan Nandao langsung mati atau lojin ke dunia akhirat Di bawah teknik andalan Wang Ling Di dalam deskripsi novelnya tidak ada adegan ini Itu lebih mudah tapi di dong huannya ditambahkan adegan agar lebih seru dan mendebarkan Kemudian Wang Ling dan yang lainnya segera bergegas menuju sakte pertempuran jahat Dan pertempuran yang lebih mendebarkan akan segera dimulai Terima kasih telah menonton!